Intro Welcome to Mufti Kreatif Channel yang membahas kreatifitas tanpa batas Salam karya luar biasa Oke pada video kali ini kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis Tanpa dibungut biaya apapun Oke guys Pada video kali ini saya akan membuat Table show Dari gergaji Gergaji listrik Nah oke Pertama itu gergaji listrik Dan akan saya buat seperti Table show Tapi Mejanya itu Table nya itu Saya akan membuat sendiri dari Papan Halo guys Nah nanti Ini saya potong 10 cm 10 cm Itu guna untuk yang di bawahnya Guys Kan ada papan atasnya Terus yang bawahnya Mepet papan atasnya itu Nanti menggunakan yang 10 cm Halo guys Kita akan memotong yang ukuran 10 cm Kita akan memotong yang ukuran 10 cm Tadi guys P灯 selamat menikmati Oke guys, jadi untuk gergaji mesin yang seperti ini Circular Show Saya belinya di Shopee Linknya ada di bawah Jika kalian ingin membelinya Silahkan klik link yang di bawah Itu nanti langsung masuk ke Shopee Nah, saya belinya di situ Terserah sih, mau merk apa Kalau karena saya suka merk RYU Karena itu bertahan dengan lama Bisa bertahan lama Dan itu merk yang terkenal Terima kasih telah menonton 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 Oke, jadi disini saya menggunakan 4 penjapit tangan Saya ukur dulu yang di atas Setelah itu Saya capitkan untuk baut yang di bawahnya Supaya nanti ketika kita Kencengin baut yang di atasnya itu Tidak terlepas gitu Supaya tertahan Baut yang bawahnya Jadi, dan nanti Saya kunci dari atas juga Supaya kuat Saya kencengin Biar kencang bautnya Nah, itu ganti-ganti Ada 4 sisi kan Tadi yang selubangin Nah Pokoknya sama bawah Juga ditahan Supaya tidak berputar Itu bautnya Nah, sekenceng-kencengnya ya guys Supaya nanti tidak Geser atau tidak terjatuh Ketika gergaji mesinnya Dinyalain Nah Setelah itu Pemasangan Untuk Saklernya guys Jadi saklernya Saya menggunakan yang tadi Saklernya Yang Sabtati Kalau ada kosong Bisa balik sendiri Otomatis Dan Itu cocokannya Saya potong kabelnya Lama itu Saya kasih kabel lagi Dan saya isolasi Supaya nanti Ketika dicopot Ataupun digunakan Untuk gergaji Yang dipegang tangan Itu masih bisa guys Kalau sudah Ditempelin Kalau itu Nempelnya Saya tempelin Disambung ya guys Supaya nanti Ini dari belakang Kalau sudah Kalau sudah Ini lanjutnya Ini tinggal Menyesuaikan Untuk tempat Ini Apa Untuk pengukurnya Itu pengurusan saya Besi Dari besi Besi yang T itu Itu Dari siku Itu besi siku guys Nah Nah itu Yang membuatkan saya Itu Bapak saya Itu selesai Dibuatkan Nah diukur Benar-benar Supaya nanti Tidak Ini Tidak Apa Tidak terjadi Tidak sesuatu Yang tidak sesuai Supaya nanti Sesuai Nah kalau sudah Sekiranya diukur Ditandain Mana yang mau dilubangin Supaya nanti Bisa Bat geser-geser Habis itu Bat bisa Ngencengin Bautnya Nah diukur Nah diukur Dengan baut itu Nanti yang saya pegang Itu Bat baut bawahnya Kalau sudah Dibur ya guys Nah oke Itu Dibur Nah Dibur Ketika sudah Dibur Langsung dipasang Yang atasnya tadi guys Nah itu Saya dibantu Bapak saya Itu saya Benar-benar Ngepasin ya guys Supaya nanti Sesuai Untuk Pemotongannya Untuk ukurannya Itu Dikencengin Benar-benar Disesuaiin guys Biar supaya Enak nanti Untuk mengukurnya Nah itu Sekalian Saya Mengetes Sudah Pas atau Belumnya Nah Ketika sudah Pas Ataupun Sudah Sesuai Langsung Nanti Ada Percobaannya Langsung Dicoba Ya guys Nah itu Sudah Sesuai Pendurin Bisa Untuk Pokoknya Sudah sesuai Nah ini Saya Coba Guys Wah Itu Hati-hati Hati-hati Kena tangan Itu Bahaya Nah Dan inilah Hasilnya Salam Karya Luar Biasa Ayah Mufthiaullah Verpa Masih Ngesekut Besi Unestem Goodbye Bye Bye